Kita beralih ke NTT, Saudara. Kepala Staff Angkatan Darat KSAD Jendral TNI Dudung Abdul Rahman dinobatkan menjadi pangeran oleh Raja Sonbay. Penobatan itu dilakukan Raja dengan memberikan pakaian lengkap dengan busana khas Raja Sonbay serta parang dengan berbagai makna. Acara sendiri dilangsungkan di Aula Rumah Jabatan Kantor Gubernur NTT pada Rabu 18 Mei disaksikan Gubernur NTT Victor Bungtilur Laiskodat serta sejumlah petinggi TNI yang juga unsur Verkopimda di NTT. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pasku Pangada Irfan Hoy yang akan lomporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan penobatan pangeran oleh Raja Sonbay kepada Kepala Staff Angkatan Darat, Jendral Dudung Abdul Rahman yang berlangsung kemarin di Kota Kupang, yang tepatnya di rumah jabatan Gubernur NTT Kota Kupang pada malam tadi. Berkaitan dengan ini, Raja Sonbay sendiri mengaku bahwa penobatan pangeran untuk keluarga besar Sonbay sendiri baru pertama dilakukan untuk orang luar dan Jendral Dudung sendiri adalah orang pertama yang kemudian dinobatkan. Dengan ini juga menjadi pertanda bahwa Jendral Dudung sudah masuk atau sudah menjadi bagian atau menjadi keluarga besar dari Raja Sonbay di Kupang sendiri, Firda. Untuk itu, berbagai kekuasaan dan juga apa yang dijalankan oleh Raja Sonbay di Kupang turut juga diikuti oleh Jendral Dudung. Nah, berkaitan dengan itu termasuk juga pada kekuasaan yang selama ini diemban oleh Raja Sonbay seperti pada sisi alam, leluhur, dan juga adat-adat lainnya yang dikerjakan selama ini oleh keluarga besar Sonbay. Untuk penobatannya sendiri memang khusus untuk Jendral Dudung diberikan pakaian atau tenunan khas yang dipakai oleh Raja Sonbay sendiri berupa parang, kain tenun, dan juga pengikat kepala yang berciri dan mirip sama seperti Raja Sonbay. Berkaitan dengan ini juga, Gubernur juga menjelaskan bahwa Gubernur NTT, Victor Bungkir oleh Skodat, juga menjelaskan bahwa penobatan ini menjadi penobatan pertama dari keluarga Sonbay kepada Jendral Dudung. Untuk itu, dia juga menyampaikan ucapan selamat dan profisiat kepada Jendral Dudung. Nah, Jendral Dudung sendiri mengaku apa yang sudah diberikan ini menjadi bertanggung jawaban dirinya, dan dia mengaku untuk siap melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh Raja Sonbay dan juga keluarga besar Sonbay di Kupang. Untuk itu, dia tetap meminta personil TNI Angkatan Darat di NTT sendiri untuk bisa bekerja, memajukan NTT bersama dengan keluarga besarnya Sonbay di Kupang. Demikian. Baik, terima kasih Rekan Irfan Hoy dari Posku Pengata. Selamat dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!